Asal-usul YouTuber Sampah di YouTube. Asal-usul maksudnya, kenapa mereka menjadi YouTuber Sampah? Kalau menurut saya, pertama karena mereka gila statistik, gila views, gila like, gila subscriber. Nah, untuk mendapatkan semua itu, mereka melakukan berbagai cara. Di mana cara itu sama sekali tidak elekan. Caranya bisa dengan cara lebay, bisa dengan cara mengemis, bisa dengan cara norak. Kemudian sebab lain, mereka menjadi YouTuber Sampah karena ambisinya terhadap AdSense prematur. Prematur maksudnya, belum waktunya mereka itu mengimpikan diterima AdSense atau dimonetisasi channelnya. Dia selalu itu yang menjadi obsesinya. Padahal channel baru dibangun, videonya baru beberapa ekor. Terus video yang dibuat juga belum berkualitas. Bahkan rekaman pun masih kucar kacir. Tapi mereka sangat berambisi untuk diterima AdSense secepat gilat. Nah, untuk mendapatkan itu, mereka melakukan hal yang sama dengan yang pertama tadi. Bisa dengan menjadi YouTuber kutu loncat, loncat-loncat dari satu channel ke channel lain. Mengemis kunjung balik, mengemis subscriber, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga bisa juga, karena mereka terlalu rakus dengan penghasilan AdSense. Ya, setiap orang memang membutuhkan uang, termasuk saya. Tapi, YouTuber sampah, mereka sikap mentalnya melacur. Mereka melakukan apa saja asal earning AdSense-nya meroket. Yang penting, uang masuk. Mau jelek, mau videonya sampah, tidak jadi soal. Dan, perlu diketahui, semua yang saya sebutkan tadi, itu merni atas kreasi saya sendiri. Kemauan saya sendiri. Tidak saya kutip dari Wikipedia dan lain-lain. Jadi, kalau ada di antara Anda yang tidak setuju, atau punya pendapat yang berbeda, itu adalah hak Anda. Dan, video ini juga hak saya. Karena itu, di antara kita tidak ada masalah. Ya kan?